DPHJHT ini kita terima dari pemerintah untuk digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Supaya tahun kedepannya lancar pertanian tembakonya dan semoga semuanya lancar dan bisa ada perbantuan lagi misalnya kayak pengurangan pupuk, pupuknya ditingkatkan lagi. Semoga ada latisan pupuknya, subsidinya gitu. DPHJHT ini kita terima dari pemerintah untuk digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Yang terbanyak adalah memang untuk kesehatan, disampai kesehatan digunakan untuk meningkatkan kompetensi anak-anak dari para petani dan juga para pekerja yang ada di pabrik rokok, juga masyarakat yang butuhkan. Nah sekarang ini kita mencairkan untuk BLT-nya itu dua kali ya Bu ya, sekali itu diberikan 500 per semester gitu Ibu ya, satu semester 500, karena ini kita jadikan satu, jadi dua semester atau satu tahun itu kita berikan 1 juta.